What's up, Fisco fans? Welcome back to Tash Talk. Baik-baik, Gorki Padilla. Hari ini kita kedatangan pemain. Sebenernya nggak mudah banget sih. Tapi tahun ini dia lagi mendapatkan spotlight karena dia bersama NSA Mountain Gold. Lagi bagus banget season ini. Kita hari ini kedatangan Henki Infandi. Henki, gimana? Kabarnya masih betah kah di bubble? Sejauh ini masih betah sih, Ko. Makanan aman di bubble? Aman, aman. Aman ya. Henki, kamu kan malam ini lawan Evo Stunderbogor ya. Kamu itu kalau lagi game day, itu biasanya kamu ritualnya ngapain sih biar santai? Saya biasa sih ngopi atau nggak. Ya, dengerin musik gitu aja sih, Ko. Kamu ngopi-ngopi Papua. Kopi Papua enak loh? Iya, Ko ada. Bawa langsung. Enki, kan kalian ini, tahun ini mainnya cukup bagus. Menurut aku di luar ekspektasi juga. Aku pun juga kaget. Apalagi kalian cuma main pakai satu pemain asing ya. Michael Hover masih belum datang, baru Shavar New Creek aja. Kalian menang, kalau aku nggak salah ini 10 kali menang. 2 kali kalah season ini. Kalian nomor 1 di divisi putih. Kalian sendiri tuh kaget nggak sih? Bisa sebagus ini. Sudah sih, kaget juga sih, Ko. Kaget juga ya. Jadi, kamu itu, kalian itu, Pak, kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu, ngobrolnya kayak, eh, kita ternyata bagus juga ya, Pak. Gitu atau gimana? Biasa sih kita, kalau bermainnya kayak gini ya, gitu ya. Ternyata banget gitu ya. Nggak nyangka aja sih sebenarnya anak-anak. Dan kali ini kan, tahun ini dilatih sama Coach Garbeloto, pelatih asing. Henki sendiri, rasanya gimana di latih sama pelatih asing? Apakah lebih galak? Atau lebih disiplin atau gimana? Sebenarnya sih, dua-duanya sih, Ko. Galak sama disiplin sih. Dia itu, pokoknya kalau, di luar lapangan itu, disiplin banget tentang waktu, pokoknya sebelum kita latihan, gini-gini. Terus di dalam lapangan juga gitu, dia sangat jeli banget untuk lihat. Misalnya kita lagi latihan gitu, dia jeli banget, lihat keselan-keselan gitu, dikasih berhenti gitu, kita di-review lagi. Ini gini-gini, ntar gini-gini, gitu. Ah, oke. Dia, ada nggak sih kayak, saran, ataupun kayak ada pesan, dari Coach, untuk Henki sendiri ya? Untuk Henki sendiri, maksudnya kayak ada peran, ada peran yang khusus, nggak sih dikasih sama Coach, untuk Henki tahun ini? Ada, ada. Dia pernah bilang ke saya gini, Henki, kamu itu harus jadi defense, kamu harus sebagai defender, tapi kamu harus membantu juga di offense gitu. Terus dia bilang gini, kalau saya tidak memerahai kamu pada saat latihan, berarti saya membohongi diri saya sendiri. Oke, oke. That's a good message. Henki, bahasa Inggris oke tapi ya? Ya. Jadi kalau kamu ngomong-ngomong, ngomong-ngomong Coach gimana? Kalau bahasa basket sih masih oke lah. Oke. Dan kalau Henki mau nanya-nanya sesuatu sana, eh aku rotasi defense-nya gimana ya? Atau aku offense-nya gimana ya gitu? Itu biasanya komunikasinya gimana? Biasanya sih, saya biasanya, karena memang bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus ya, biasanya saya langsung sampaikan ke Mas Joko. Oke. Terus Mas Jokonya langsung sampaikan. Jadi, kita nggak miskomunikasi gitu. Oke, jadi Mas Joko lah ya. Jadi jembatannya ya, antara pemain dan pelatih. Henki season ini average-nya ini kalau aku catat tadi di IBA website itu, 8,5 poin per game. Dan kelihatan juga Henki jauh lebih pede, lebih percaya diri mainnya tahun ini. Apa sih yang beda sama tahun lalu sama tahun ini? Apakah off-season emang Henki, off-season ini kerjanya, apa, latihannya nambah atau gimana? Kita pada saat off-season itu, saya biasa nambah juga sih, nambah latihan. Terus kalau tanding juga tuh, kenapa lebih pede lagi? Karena ya, disuruh sama coachnya, kita mainnya harus pede aja gitu. Nggak usah takut gini gitu. Terus sudah dibantu juga sama Safar juga. Safar bilang, saya percaya sama kamu, Henki, kamu nembak, nanti saya rebound. Nanti juga kalau saya nembak, nanti kamu rebound gitu ya. Jadi tidak saling membantu. Oke. Ya, Syufar. Kita ngomongin Syufar, karena Syufar yang satu-satunya pemain asing yang ada di NSM Mountain Gold, Tim Ika sekarang ini. Dia itu orangnya, seperti apa sih kalau di luar lapangan? Apakah kalian suka hangout bareng? Apakah kalian suka makan bareng? Atau gimana? Dia orangnya, kalau bilang saya, asik banget. Pokoknya cocok banget sama kita lah. Nggak kayak gimana ya, nggak diam gitu. Dia sering nanya gitu. Eh, ntar kita gini-gini ya. Ntar pas latihan, tanding lah pokoknya dia. Orangnya happy aja sih kok. Asik pokoknya. Orangnya happy aja ya. Jadi pemain-main lokal pun juga ikut seneng banget ya untuk bisa bermain sama dia. Nah, Henki kan tahun ini kemarin baru aja nyetak 21 poin, 7 rebound. Itu banyak banget loh. Kamu udah double-double beberapa kali juga. Sekarang itu orang kalau jaga Henki di lapangan itu lebih ketat nggak sih? Sejauh ini saya nggak lihat sih sebenernya. Wah, mungkin gimana ya kalau misalnya mereka jaga saya, saya juga kurang tahu. Cuma, saya cuma fokus untuk game aja sih. Oke. Jadi fokus ke game plan-nya aja. Tapi kayaknya sih abis ini nih, Henki bakal masuk scouting report sih. Pasti nggak mungkin. karena boleh dibilang so far ya kamu sama Jan Misail mungkin sama Rizky ya. Itu adalah mesin poin juga untuk NSH season ini. Ini aku mau nanya sekarang yang ini adalah si rambut. Rambut kamu kan keribu tuh. Inspirasinya dari mana tuh? Sebenernya sih nggak ada inspirasi sih. Kalau saya malas aja sih main duit juga abis. Waduh. Males juga ternyata males ngurus ya. Abis duit deh. Tapi di bubble berarti nggak apa-apa lah. Aman ya. Nggak perlu diurus deh kalau di bubble ya. Perawatannya aman ya. Pokoknya aman lah. Udah dibeli semua dari luar jadi aman lah. Oke. Terus yang menarik itu kamu tuh beberapa kali aku lalu suka layup sambil pegang kepala. Itu tuh bisa diceritain nggak? itu kenapa kamu suka kayak gitu tuh? Ya sebenernya sih untuk menghibur aja sih kalau menurut saya. Biasanya kalau di Papua itu kita kalau main basket kalau nggak ada style itu kurang asli. Oke. Aku kira itu kamu dapatnya dari tau nggak ada pemain NBA dulu? Namanya Car Malone. Oh iya. Tau-tau. Dia juga suka kayak gitu. Aku kira kamu dapatnya dari situ soalnya. Jadi makanya aku pernah saya tanya. Saya cuma layup aja gitu kayaknya mau dilatihkan atau tanding gue kayak gitu. Oke. Nice. Dan pemain lokal pemain lokal dari NSA Mountain Gold Timika. Kalian datang ke sini nggak ada big man loh. Ke bubble nggak ada big man loh. Tapi kalian itu boleh aku bilang fighting spiritnya dan juga effortnya bagus banget. Nah kalau diantara pemain lokal itu strategi reboundnya gimana sih? Maksudnya kayak apakah kalian kayak bilang eh kita box out rame-rame atau gimana? Kita sih sebenarnya tuh geng rebound aja sih. Oke. Geng rebound. Jadi saling membantu aja gitu. Kalau misalnya saya jaganya ini yaudah saya yang box out kamu yang reboundnya gitu. Jadi komunikasi gitu. Kalau menurut kalau menurut Hanky sendiri ya season ini kan kalian sebenarnya boleh dibilang size-nya kan nggak tinggi ya. Menurut Hanky faktor apa sih yang bisa bikin NSA itu sukses walaupun nggak ada big man sama sekali? faktornya sih yang penting ada kemauan aja sih kok. Kalau kita mau bertarung ya pasti bisa lah kok. Yang penting itu aja ya. Kalah size aja ya kok. Yang penting mental ya. Mentalnya mau bertarung ya. Untuk si NSA Mountain Gold Timika. Oke. Aku ada pertanyaan lagi guys sebelum kita ke pertanyaan dari fans. Oke. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan dari fans aja nih. Ada beberapa pertanyaan dari fans kamu nih di Instagram aku. yang pertama Fadila MW31. Apa sih yang Kak Henki bisa pelajarin dan contoh dari seorang Shevard Newkirk? Sebenarnya sih banyak sih dari pertama dia datang ke lapangan dia sering tos-tos gitu tuh. Kita pertama kali lihat dia tuh oh ini orang datang tos-tos itu awal doang gitu. Semua di tos gitu. Oh awal doang gitu. Tapi tiap hari kayak gitu oh jadi kita pelajari dari situ awalnya pas latihan juga lihat dribble-nya terus leapnya kayak gimana. Jadi saya ikutin dari situ juga sih gaya-gayanya gitu. Terus dia meskipun kalah saya tapi dia mau fighting untuk rebound. Saya yaudah saya ikutin aja gitu. Pokoknya banyak banget sih saya pelajari dari dia. Tos-tosnya tuh dimana sama dia? Di tempat makan? bukan hanya mau di tempat makan atau di lapangan itu dia datang tuh mau sampai di ujung lapangan dia tos semua gitu. Emang dia attitude-nya bagus banget berarti ya? Iya. Oke ini dari Odi Bagus Saputra kenapa milih basket di saat anak-anak Papua biasanya jadi persepak bola? Oh iya ini menarik nih. Kenapa saya memilih basket? Karena waktu zaman semua itu saya lihat basket itu kalau kita main basket itu kaitan keren gitu jadi saya selain itu terus saya ingin juga apa ya kebanyakan kan anak-anak Papua itu semua lebih ke bola gitu kan jadi saya juga pengen coba hal yang baru kayak basket gitu jadi basket itu bukan hanya bukan hanya basket yang bola kaki aja yang terkenal gitu dengan anak-anak Papua tapi basket juga anak-anak Papua itu bisa gitu. Kamu dulu punya idola gak sih sebelum mulai main basket? punya idola basket siapa? saya punya idola Arki Wisnu wow Arki Wisnu wow Arki Arki emang hal-hal tuh pemain terbaik sih di Indonesia itu kok kamu paling suka permainannya Arki itu apanya? dia orangnya kuat banget gitu kalau nge-drive itu udah kalau di Papua tuh manggil dia tuh bahu besi gitu kuat banget kamu hati-hati kamu hati-hati kena fake loh sama Arki loh tadi kamu mau bilang apa? terus visi bermainnya juga bagus banget jadi saya tenang banget kalau lihat dia gitu makanya pokoknya kalau main tuh kalau nabrak-nabrak yaudah ikutin dia aja kayaknya gitu iya dia lumayanin sih bahunya bahunya tuh kuat banget ini dari kakak Joe Nicholas kamu pasti tau siapa dia kan? dia bertanya kenapa gak ada foto di IG kamu? gimana ya? sebelum sih gak ada apa-apa sih cuma gak pengen post aja sih kalau pengen ya post cuma jarang main Indonesia juga sih bagusnya aku follow gak belum follow balik ini aku mau coba sih itu lewat IG main kontaknya cuma ternyata kamu jarang aktif ya? iya kok oke ini dari Didin Mahardika mindset kamu saat menjaga pemain import oh mindset saya jaga pemain import eh import ya pokoknya saya senang banget kalau jaga pemain import tuh saya senang banget kalau dikasih tanggung jawab-jagung pokoknya saya harus jaga dan gak boleh bikin poin kalau bisa saya box on one gitu aja oke so far pengalaman yang jaga pemain import yang susah sih apa? mungkin sejauh ini Hakim Scott ya karena baru ketemu juga sih jadi saya pokoknya kalau ketemu kedua saya harus jaga dia gitu dia termotivasi gitu oh kemarin udah ketemu Hakim Scott kenceng banget kan dia udah umur 38 tahun dia ngepoin berapa berapa banyak tuh waktu lawan kamu lumayan banyak sih lumayan banyak ya jadi saya termotivasi jadi saya termotivasi untuk oh pokoknya kalau ketemu lagi saya tengin banget jaga dia gitu itu nambah pengalaman juga sih itu mindset yang bagus sih mindset yang bagus banget untuk kamu punya KGT untuk bisa termotivasi agar lebih baik lagi ke depannya so hopefully itu akan seru nanti aku tungguin deh kalau kamu ketemu Hakim Scott lagi dan ini ada dari coach nih Agung CH ternyata kamu pernah patah tangan dia bilang jadi bagaimana menyikapi situasi waktu mengalami cedera patah tangan sebelum pon sebenarnya sih waktu patah tangan tuh saya bener-bener mendawan banget ya cuma banyak dukungan dari saudara-saudara dari keluarga bilang kamu harus gini kamu harus balik kamu harus bisa gitu jadi saya kembali untuk bermain basket lagi terakhir dan tetap semangat gitu aja gitu aja gitu ya betul tetap semangat dan terapi aja yang rajin ya pokoknya ya oke dan yang terakhir nih dari Rafael Natjime ini anak dari Timika nih gak tau kamu tau atau gak nih dia suka basket banget di Timika aku main ketemu dia juga waktu lagi nonton pon Papua dia menanya pesan buat adik-adik dari Papua pesan saya buat adik-adik di Papua tetap semangat latihan jangan pernah putus asa terus kalau kalian dengan bermain disini kalian pasti bisa jadi yang penting kalian ada kemauan dan tetap latihan aja nah itu dia tuh pesannya tuh dari kakak Henki Infandi sebelum kita udahan aku mau nanya satu lagi sebelum aku lupa kalian itu main kan sempet tiga hari berturut-turut itu kalian recovery-nya gimana sih disana biar kakinya tetap fresh nah jadi sebelum sebelumnya kita udah dari awal sebelum masuk bubble kita latihannya emang udah berturut-turut setiap latihan kita game stream game terus gitu jadi ketika tiga game kayak gini kita udah gak kaget gitu udah biasa gitu jadi paling kita recovery-nya paling cuma ya lore gitu terus massage gitu doang sih sama kita biasa di kolam kuatik gitu oke kalian hari ketiga bahas main hari ketiga kakinya rasanya kayak apa tuh biasanya kalau saya sendiri yang masih biasa aja sih kuat banget yang masih biasa aja wah wah kamu menitnya banyak loh iya gue kamu menitnya lumayan oh iya satu lagi aku juga mau nanya adalah pemain lokalnya NSA itu tripoinnya bagus-bagus loh tahun ini aku liat presentasenya lumayan oke itu emang kalian sengaja sama Coach Garbeloto dilatih tripoin dan disuruh nembak tripoin banyak atau gimana kita emang dilatih sama Coach Garbeloto untuk latihan nembak from shootingnya harus diperbaiki lagi terus kita setiap kali main terus kita setiap lagi game game gitu kita selesai kita disuruh shooting jadi udah 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 terbiasa jadi kita kita harus bermainnya sama-sama jangan satu-satu gitu kita main secara tim jadi saya percaya sama kalian pokoknya dapat kesempatan nembak nembak aja gak apa-apa gitu oke oke itu dia emang leader dia leader yang bagus banget sih si Shavar ini sih dan Mike Glover udah ada kabar belum sih dipancing-pancing dulu nih Mike Glover Mike Glover masih gak gak tau ada dimana nih tapi semoga Mike Glover see you soon see you soon makanya tiba-tiba nongolnya di playoff aja tapi Henki thank you so much ya sudah mau meluangkan waktunya pagi ini untuk ngobrol-ngobrol sebentar and sukses selalu di bubble semoga dijauhkan dari cedera dari sakit semoga bisa sehat selalu dan juga bisa terus NSA menang ya karena aku juga pengen liat NSA menangnya makin banyak sih season ini so amin so thank you so much Henki semua jangan lupa untuk support Henki dan juga NSA Mountain Gold Team IKA di IBL 2022 mereka adalah salah satu tim yang paling exciting paling mengejutkan jadi kalian harus nonton setiap game mereka tahun ini Henki terakhir cita-citanya pasti jadi juara lah ya tahun ini ya amin amin kok ada Mike Glover ada Shavar sih amin bisa lah bisa lah ntar so Henki terima kasih banyak once again semuanya juga thank you banget yang udah nonton dan juga support video ini jangan lupa untuk like komen and ya kita sampai ketemu lagi di video berikut ya dadah peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.